Assalamualaikum Pak Sandro Waalaikumsalam Berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sandonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Karena percakapan Saya akan saya naikkan Dalam konten Youtube Bagaimana Mbak E? Ora ini mau tanya Nganu itu mau proses Tapi Nganu apa sih nih Takutnya data ganda kan alamat sama Nama kan gak sama Nganu 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 Pie Sampai eks Hongkong Iya dulu 8 tahun Terus pulang ke Indonesia Berapa lama? Sudah 9 tahun Wah 9 tahun yang lalu ya Iya Tapi umurnya udah tua Umurnya udah berapa? 45 Yakin masih mau ke Hongkong? Enggak saya tanya Mau Yakin? Orang Hongkong Belgedes Belgedes nut goreng loh Ya tau Tau paham Yakin lah Nanti sampai Nyampe sini sambat-sambat Bingung aku Enggak wis niat itu Enggak sambat ya Enggak Yim cim Yim cim loh Wong Hongkong Yim cim kabe loh Iya pak Ngerti? Ngerti apa Yim cim? Ngerti Kenyih Lah Kem yim cim Aku belajar sitik-siti Gak enek sih ngajari Belajar melok les Arek-arek wingnya Aku Enggak kata-kata lah Belajar Jadi Orang sini Belgedes loh Tambah lama Bukan tambah keren loh Tambah hentut goreng Tambah Buah plei Nah sekarang gini Nanti Kalau semen memang mau proses Boleh kirim Boleh kirim KTP Samen Hongkong Dan KTP Indonesia Dari situ kan kita jadi tahu Masalahnya sampean Bedanya di apa Dan bagaimana Nah pastinya Kalau beda data Pastinya PT Untuk membetulkan kan Butuh biaya Jadi kalau butuh biaya Pasti potongannya Agak lebih dikit Dibandingkan temen-temennya Kan pastinya disitu Terus Itu Aku gurung selesai ngomong Samen Power Oh ya Bapak dulu yang bicara Maka nih gantian Kalau aku lagi ngomong Biar sampean jelas Ya Kita gantian ngomongnya Biar enak Jadi Dari PT Seperti itu Terus Kemudian Karena sampean X Otomatis Saya punya 2 PT Yang PT pertama Mungkin tidak Tidak Meminta dokumen sampean di awal Tapi dokumen akan diminta Pada saat sampean sudah mau turun visa Baru Baru berangkat ke PT nya Setelah mulai turun visa Jadi Karena sampean tidak punya paspor Otomatis Setelah interview Kalau memang ternyata Oke Deal Jadi Ya sampean diarahkan Untuk pembuatan paspor Yang dekat dengan daerah sampean Pastinya kan seperti itu Jadi Iya Pak Otomatis Semuanya Kalau sudah clear Baru sampean di Urus Bisanya Dari Hong Kong Begitu mau turun Sampean persiapan Datang Untuk PAP Dan tanda tangan kontra Sampaian Potongannya berapa-berapa Seperti itu Berangkat Sambil membawa dokumen Sampean yang asli Sebagai jaminan Paling gitu Oke Sampean mau tanya apa Itu Itu Apa sana Tanggal lahir Sama pak Sama dokumen Nganu asli Yang KTP Indonesia Indonesia Tanggal lahir Sama Tanggal lahirnya Sama Sama KTP Hongkong Sama KTP sini Sama itu Alamat Sama Nama Samen gak perlu Menjelaskan detail Sama saya Samen kirim KTP Sampean Indonesia Sama Hongkong Kita sudah paham Atau Kirim paspor Samen yang lawas Boleh Jadi Sekarang kita Gak usah Perlebar Intinya Samen Sudah tuwe Data berbeda Kedua Terus yang ketiga Aku gak ngerti Samen sudah Njajal PT yang mana saja Ya Tuh Nah kalau proses Sekali lagi Kalau proses Kita bisa memproses Tapi nasib Bukan saya yang menentukan Samen sendiri Ya Nasib bukan saya Dapat majikan dan tidak Ya Bukan saya yang menentukan Intinya Kalau sudah Masuk Bersabar saja Nanti Pihak PT akan menghubungi Sampean Akan mengkonfirmasi Kepada Sampean Bikin biodata Dan macam-macam Samen duduk Manis di rumah Nunggu interview Begitu ada yang cocok Tolong interviewnya Direkam Biar tidak salah Pekerjaan Ya Begitu cocok Ada majikan Oke Bisa Samen Bisa diurus Bisa turun Sampai berangkat Ke Hongkong Ya Prosesnya masih panjang Jadi Kita harus Bersabar Bisa dipahami Paham Paham Pak Ada lagi yang mau ditanyakan Kira-kira Tidak Tidak lah Cuma itu Pak kirim Paspor Sama KTP Hongkong Sama KTP sini ya Pak Ya Dan sekali lagi Saya bilang Usia Sampean Seperti itu Jadi Kemarin juga ada Yang usiaan itu Wek Ngoyok Aikara aku Pie pie pak Orang dihubungi Pie pie Aku sebudal Lopora Blah 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 Itu kan Tidak sabar Sekali lagi Aku duduk Molo Aikara Aku duduk Gustiala Sing langsung Keping ini So langsung Keling Saya tidak bisa Begitu Semuanya harus Melalui proses Kesabaran itu Juga salah satu Jadi seperti itu Mbak E Nanti tak Kalau Samen sudah Kirim data Tak kirimkan ke PT-nya Kalau PT-nya Menghubungi Ya oke Kalau PT-nya Nanti tidak menghubungi Saya bantu follow up Kalau tetap Tidak dihubungi lagi Tidak ada Tindak lanjutnya Artinya Sampai nanti Kita geser Ke PT yang berbeda Oh gitu ya Pak Ya kan Katanya Samen Pengen ke Hongkong Nenek satu Tidak bisa ya B Iya Iya Pak Oke Itu yang Itu yang Dikirim itu Depannya paspor Nama itu Nama sama Foto itu Tuh Pak Tuh lah Masuk belakangnya Belakangnya Sampai saya tahu Dari mana Mbak E Iya iya Pak Iya Pak Paham Paham Semuanya bagian depan Manusia kan yang Ditunjukkan kan Ditunjukkan kan mukanya Kalau ditunjukkan Digitoknya sama Gegere Terus Piheng identifikasi Peraketok Gitu Gitu Mbak E Iya Pak Moro-moro Kok wedok Seksi Mulus Bokongnya kenting Begitu Madep Mengharap Tiba E Kodolana Ngilak Ngeluh Iya Pak Oke Mbak E Oke ya Ada lagi yang Mau ditanyakan Ya itu aja Saya sudah Itu dengar Yutupnya Pak Sandro Berapa kali Masalah Data gara Sudah Insya Allah Paham Nah Kalau sudah nonton Aku jelas ini Tidak terlalu panjang Panjang Sudah bisa ngerti Oke Insya Allah Insya Allah Makasih ya Pak Ya sehat selalu Matur Semban Wun Assalamualaikum Waalaikumsalam Buat teman-teman semuanya ya Yang masih mau proses Usianya 44 tahun Data gak sama Istimewa ya Sekali lagi Saya gak berjanji Tapi Kita berjuang Yuk kita berusaha Bagaimana Harapan-harapan Kalian bisa terpenuhi Tapi sekali lagi Karena proses ini Bukan saya yang urus ABPT yang urus Mudah-mudahan Kalian diberikan jalan Keep stay tune My YouTube channel And see you next video Bye-bye